Oke guys, ini tampilan gameplay pass mobile 2021 yang sebenar lagi akan di update menjadi eFootball 2022 Sementara ini kita akan menampilkan gameplay ya Yang sebelum dan sesudah sebelumnya ini masih agak patah-patah gameplaynya Di settingan 60 fps dan kualitas di standar Ini tampilannya guys, masih ada patah-patah sedikit Oke kali ini kita akan membuat caranya agar gameplay menjadi smooth ya guys Di settingan 60 fps dan juga standar Oke langsung saja guys menuju Mulai saja guys Dan kita langsung saja menuju ke pengaturan Ya tulis sekali pengaturan Biasa di pengaturan HP Ya ini saya memakai Samsung Galaxy A70 ya Kita menuju pilihan pengembang Pilih pengembang Lalu kita matikan Matikan ini guys Bentar-bentar Ya kita matikan skala animasi jendela Ini harus matikan ini Seperti yang ada di video ini Lalu kita harus mengaktifkan paksa 4x MSAA ya guys ya Dan setelah itu kita kembali lagi ke PES Mobile nya Nah kita lihat dulu guys Perbedaannya Terima kasih 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 Terima kasih